Buat orang-orang yang suka nanya tapi giliran dikasih jawaban malah ngeyel Lu kenapa sih? Lu punya masalah apa sama hidup lu? Tok, lu tau gak? Gue kemarin ngegepin cewek gue selingkuh Gue harus gimana ini? Ya udah putusin aja kalo gitu Tapi kalo masih sayang sama dia, Tok Oh, kalo lu masih sayang sama dia Jangan putusin, perjuangin Tapi gue sakit hati, Tok Ini udah kali ketiga dia selingkuh Dan dia selingkuh sama sahabat gue sendiri Ya kalo gitu putusin lah, Bro Mau sampe kapan lu udah bego-begoin sama dia? Lu bisa diem gak, Tok? Gue gak butuh solusi dari lu, tau gak? Gue coba pengen di denger Kalo tujuan gue baik loh Ngasihin lu jawaban yang menurut gue bener Biar apa? Biar lu gak nanya-nanya mulu kayak pembantu baru Baru kali ini loh gue ngebantuin orang malah ngerasa bersalah Kalo emang lu ngerasa jawaban gue salah Dan lu yang paling bener Ya berarti lu bukannya butuh jawaban Lu butuh perhatian Duh, capek banget gue kerja kayak gini mulu Udah gajinya kecil, lembur mulu, tempatnya jauh Menurut lu gue harus kayak gimana ya? Yaudah kalo kayak gitu, resign aja Aduh, tapi gue takut kalo misalkan resign Nanti gue gak dapet kerjaan yang lebih bagus gimana? Nanti kalo misalkan gaji gue turun gimana? Kalo misalkan nanti gue pindah ke bos gue lebih gak enak gimana? Ya namanya resiko, Bro Lu gak bisa hidup tanpa resiko lah Yee, lu mah enak gak pernah ngerasain hidup susah Gampang ngomong kayak gitu Duh, 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 gue gak mau denger apa kata lu Bodoh, 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 bodoh Kalo udah kayak gini kan bingung gue jadi sebenernya apa yang lu butuhin? Solusi apa validasi? Validasi tos! Lu diem, gue bukan nanya, gue curhat!